Intro Oke, ini apa ya? Operasi atau asli original? Asli original lah Yang bener? Iya lah Atas bawah Iya Semuanya? Asli original? Babang, kalau mau nama yang ngajakin kamu pacaran, kamu akan bilang apa? Terima kasih Asik Terima apa enggak? Hah? Terima apa enggak? Gue menang banyak Salah, bukan kayak gitu ah Hotman Paris atau Aldi Taher? Hotman Paris lah Hotman Paris lah Gak mungkin kabur dari ring ya kan? Iya lah Bapang, punya menantu kaya kamu tapi kaya atau baik tapi miskin gak punya umum? Baik tapi miskin, soleh Wah luar biasa D.P, tiga kata untuk Aldi Taher Satu Ganten Dua Penakut Tiga Kurang tanggung jawab sih di sini Gak butuh ke akhirnya Oke Oke Tapi baik lho ya bilang baik 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 Tapi se... Mas Siap Dulu tidak bertanggung jawab sekarang sama istri-istri yang sekarang bertanggung jawab Iya Dia belajar dari masa lalu Kan dulu pernah nikah sama aku sayang Iya pernah Oke Arya Roma atau Pasha Umum? Masya Masya D.P, hal yang paling kamu tidak suka dari suami? Suami sekarang? Ya Yang suami kapan ini? Suami yang sekarang? Si A.A. Bawah ya? Bawah ya? Apa kabut tuh A, sini A, sini A, sini A, sini A Oke A, sini A, sini sebelah bangunan Oke Ini suami yang selalu setia mendampingi D.P ya kok Jadi sebenernya A.A ini manajernya D.P, semuanya megang urusan D.P? Iya Semuanya Oke Kalo A, tanya ya Kalo ada yang tadi misalnya bilang Jangan cemburu dong sayang Jangan cemburu dong lo Lo ada pertanyaan ga? Lo kan ga tadi penasaran lo Ayo mainkan Gimana caranya bikin susu? Ke A.A dong, ke A.A dong Ya ke A.A Kamu, kamu, kamu Kamu ngga merasa minder istri kamu lebih banyak dirinya dari kamu Istrimu kan artis terkenal, gimana A? Kalo minder sih minder bang Ada mindernya A? Ada mindernya Ada pasti mindernya Nanti hidup di bawah ketiak istri ga mau Tidak mau Ya Oke Baiklah Semakin nanti panas ya Kita cut dulu obrolan pernikahan Iya Tapi sekarang ini ada sesuatu juga yang gue pengen tanya sama abang Yang bang, kalo kemarin itu kan sedang ada kasus ibu Anaknya satu yang nomor dua meninggal kalo ga salah Yang dua itu Sedangkan katanya ibunya ini Gak tau ya Gak tau ya Masih dicek gangguan jiwa atau tidak Tapi suami sayang Sering nanggur Saya gak sanggup kalo kontraknya bisa nanggur lagi Kontrak apanya, rumahnya atau kerjanya? Kerjanya Oh Kenapa? Menyelamatkan anak-anak Biar hidup susah Tapi bagaimana kasus hukumnya apabila Sampai ada yang meninggal Tapi mungkin ada gangguan jiwa Tapi kan masih 50-50, belum tau Di Indonesia ini Iya Praktis hampir belum Hampir jarang sekali kasus Pembunuhan dibebaskan karena sakit jiwa Oh Kenapa di Indonesia belum membudaya sih seperti itu Tapi kalo anak-anaknya itu Sepertinya itu ada perasaan dendam sama suami Amarah Ya Ya Kalo sudah marah dan dendam Itu namanya bukan karena gangguan jiwa Itu namanya Itu namanya sudah dendam dan stress Dan itu belum memisah sih Pake alasan pembahas untuk bebas dari pidana Oh Gitu Karena gak? Hakim kan akan menjahat motivasinya apa? Ya Suaminya gak datang Suaminya ngasih nafkah berarti marah Ya Artinya dia cari perhatian dengan cara begitu gitu ya? Nah iya Itu hanya benar-benar biasa dendam Ya Kalo karena emosi Kalo karena emosi dan marah Bukan alasan pemaaf dari segi tindak pidana Oke Ya Lebih tepatnya kena mental lah Hanya mental Itu benar-benar kena mental ya? Belum termasuk Namanya gangguan jiwa Ya Artinya tidak bisa di maafkan dari segi pidana Masih tetap bisa diproses pidana Jadi kalo di Indonesia masih jarang ya? Masih jarang Ya Yang lepas hanya gara-gara Ada gangguan jiwa Diduga gangguan jiwa Ya Itu secara hukum pidana Memang boleh bilas Tapi di Indonesia masih sangat Jarang kasus dimana Rumah sakit Menjatakan ganggian jiwa Oke D.P. Kamu yang sudah punya anak juga Seperti apa melihat seorang ibu kotega Anaknya dua Ambil Satu meninggal lu nih Kita balik lagi ya Kalo misalkan kita sebagai orang yang normal Waras Kita pasti akan berusaha Ngasih yang terbaik buat anak Ya Bukan malah menyusahkan Dengan cara seperti itu ya Ya kalo aku pribadi Aku ya Karena memang aku perempuan yang strong Laki aku begitu ya Aku kawin lagi Baik